Halo, ini tutorial untuk mengubah gearbox menjadi servo dengan memanfaatkan servo yang rusak Ini ada servo rusak yang di bagian gear, tapi rangkaian dan potensiunya masih bagus Dan ini adalah bagian dalam dari servo, berikut potensiunya Dan saya memiliki satu buah gearbox yang dimana dia masih bagus Jadi hal pertama yang kita lakukan disini adalah memasang potensio kepada rotasi gearbox Pertama-tama kita cabut dari pegangan shaft bagian belakang dari gearbox Dan meninggalkan sab besi Ini adalah bagian belakang dan kita potong pegangan dari potensio Kita potong bagian yang bentuknya memanjang ke bentuk yang lingkaran Dan ternyata shaft dari potensio ini dalamnya adalah belubang, yaitu tub Kita hanya tinggal menembuskan lubang dari belakang ke depan dengan sedikit membuat lubang di bagian depan potensio Saya menggunakan solder dengan mata yang lancip, tepat di tengah-tengah dan menembus lubang ke bagian belakang Dan sekarang lubang bisa tembus dari bagian belakang sampai ke depan Kita hanya sedikit membesarkan lubang dan menyesuaikan dengan sab servo Dan kita bisa memasangnya Untuk memperkuat sab ke potensio kita menggunakan sedikit lem super yang bisa menempel pada besi dan plastik Sebaiknya shaftnya sedikit di amplas terlebih dahulu supaya permukaannya kasar dan lem bekerja dengan sepulma Tinggalkan beberapa saat sampai mengering lem dan bekerja dengan baik Setelah lem sudah kering, sediakan sebuah plat saya menggunakan PVC dari paralon Saya memotongnya sedikit Saya menggunakan bahan ini karena dia kuat, mudah dibentuk dan juga dipotong Buat sudut pada plat tersebut dengan panas Dan kita bengkokkan Oke, sekarang sudah bengkok Dan kita lem pada gearbox Sebaiknya di amplas dulu supaya lem bekerja dengan kuat Dan kita tempel sesuai dengan posisi potensio Dan kita bengkokkan lagi sesuai dengan bentuk casing gearbox dan juga potensio Supaya plat ini memegang potensio dengan maksimal Hati-hati Hati-hati dalam memanaskan paralon Jangan terlalu lama Dan nanti paralon bisa terbakar ataupun dia rapuh Oke, setelah terbentuk seperti ini Jangan dulu dilem Karena kita akan memotong sisa dari paralon Kita membuka dari casing gearbox Lepaskan dulu terlebih dahulu skrup dan kita buka Sekarang kita potong kelebihan dari paralon Dan sekalian kita memasang penahan sebagai putaran Kita hanya tinggal memasang sedikit potongan plastik dan mengelamnya pada gigi roda sub Sehingga putaran dia terbatasi Dan sesuaikan batasan putaran dengan batasan putaran potensio Setelah dirasa cukup kuat Kita tutup gearbox Skru dan pasang juga motornya Lalu kemudian kita lem si paralon tadi biar kuat Sekarang kita sudah punya servo dengan putaran yang sudah dibadasi Normalnya 180 derajat Sekarang kita tinggal menyambungkan rangkaian output motor kepada motor Yang perlu diperhatikan disini Kita lihat pada rangkaian Sisi output plus pada motor Harus terpasang kepada input plus pada motor Jangan sampai terbalik Untuk mengetahui dari mana plus mana negatif dari motor Kita lihat data set masing-masing motor Setelah tersambung Kita pasang rangkaian kepada gearbox supaya kuat Oke dan kita tes Oke itu saja Jadi sangat mudah Jadi silahkan dimanfaatkan Semoga bisa berguna Oke terima kasih Itu saja dari saya Terima kasih 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 Terima kasih